Pengejaran keluarga Vina, Hotman Paris Kesal, lantaran Saka Tatal mengaku tak terlibat kasus pembunuhan kliennya pada tahun 2016 lalu. Dia lantas mempertanyakan apakah kuasa hukum Saka telah mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah kliennya mengaku tak terlibat pembunuhan. Kekesalahan Hotman disampaikannya dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Sabtu 25 Mei 2024. Hotman menyoroti pernyataan kuasa hukum Saka yang meyakini kliennya tak bersalah. Karenanya Hotman menanyakan apakah sudah ada upaya hukum mulai dari banding hingga pengajuan PK dari pengacara Saka. Menurutnya apabila kuasa hukum Saka merasa kliennya tak terlibat pembunuhan, seharusnya mengajukan PK. Apabila tak ada upaya hukum yang dilakukan, pernyataan kuasa hukum Saka akan kukur. Diketahui Saka Tatal tercatat sebagai salah satu mantan terbira kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia difonis 8 tahun penjara satu umurnya, 15 tahun, dan telah bebas pada April 2020 karena mendapatkan remisi. Setelah kasus ini kembali mencuat buntut viralnya film dokumenter kasus Vina, Saka dan kuasa hukumnya pun buka suara. Saka mengaku tak kenal dengan dua korban yakni Vina dan kekasihnya Eki. Ia pun heran mengapa dirinya ikut terseret kasus pembunuhan ini. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantang yang ngomong di televisi berjam-jam tampil di TV. Tapi bolehkah maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatangkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau memang Anda merasa klien itu tidak bersalah. Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka. Apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.